Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan ucup ya, di game Undown kali ini kita mulai dengan mereview rumah teman-teman kita lagi di segmen Gebet Rumah. Disini gue akan mereview rumah hasil karya teman-teman kita, siapa tau bisa jadi inspirasi buat kalian dalam membangun rumah, terutama gue, ya pastinya. Siapa tau dapat inspirasi nih dari teman-teman kita, yaitu kita sharing bersama, kita buat bersama, bikin rumah sebegah-begah dan seindah-indah, ya. Ini adalah request dari teman kita, namanya Candyman, ya, kalau kalian lihat ini gue udah dari gerbangnya, tuh namanya Candyman. Dia udah nge-DM gue via in-game, walaupun kalian mau review, misalnya boleh langsung kasih tau gue, chat di game, atau misalnya kasih di kolom komentar aja kalian dari server mana. Untuk sementara gue masih di server Raven Shelter, ya, Western Outpost juga udah, nanti gue announce lah ya, buat kalian yang untuk tempat lain nanti segera. Oke, kita langsung aja ke rumahnya Candyman, yuk. Seperti biasa gue ada di depan rumahnya, kita buka langsung ya. Tada, ya, ini rumah Candyman. Jangan lupa kita mode kamera, kita lihat seperti ini, ya. Jadi ini rumah Candyman, tuh, rumah bernuansa modern dengan arsitektur kekinian, ya, dengan arsitektur dengan nuansa kuning-kuning. Nah, ini rumah Candyman, nih, ya. Ini farm-nya, ini tamannya, dan ini, oke, bagian luarnya, ya. Ya, kita mulai aja nge-review rumah dari Candyman. Oke, di bagian sini rumah pohonnya udah dihapus dan diganti sebuah pekerangan standar, oke. Oke, mungkin ini beberapa bahan yang gue lihat, dia lagi ngumpulin, dan kebetulan dapatnya seperti ini, bagus, oke. Dan ini bagian belakangnya kayaknya ada connect ke bagian depan dengan ada jalan. Ini poin plus, ya, bagus. Jadi semua aspek rumahnya diperhatiin. Jadi nggak hanya sekedar, oh, bikin rumah di bagian belakangnya datar. Nah, rata-rata orang bagian belakangnya karena udah nggak mau capek bikin, yaudah, didatarin aja. Tapi sama Candyman nggak, ya. Dan dia sudah merit, ya. Ini udah ada tempat buat merit, nih. Udah ada punya pasangan. Oke. Di sampingnya ada rumah hewannya. Dan ini tampak samping rumahnya. Oke. Ya, kelihatan gambaran umumnya. Secara garis besar, gue ulangi lagi untuk bagian depannya seperti ini. Dia ngambil warna kuning. Oke. Warna kuning itu termasuk warna yang agak berani untuk sejenis rumah yang zaman sekarang, ya. Karena kuning ngejreng lagi. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Sekarang kita coba masuk. Dipakai pagar. Dan ini lantai seperti ini, oke. Ya, standar lah, ya. Tapi di sininya pintu masuk, ya. Oke. Di sininya teras. Nah, oke. Satu lantai ukuran satu dinding. Pas masuk kita ketemu, wow. Nuansa mewah tergambar dari rumahnya Candyman. Ya. Lagi-lagi mode kamera. Sedikit biar kelihatan. Nah, ini bagian depan rumahnya. Oh, bagian ruang keluarganya. Oke, baik. Nah, di sini. Akses pintu. Oke, biarlah, ya. Di sini. Bagian. Kaca untuk melihat ke bagian belakang. Oke. Di sini kosong. Oke. Di sini ada naik setengah tingkat. Sedikit ya, naik. Untuk ke akses ruang TV. Oke. Kalau ke sini, gue lihat ini. Oke. Sepertinya ini adalah ruang dapur. Baik. Penyusunannya boleh. Ya. Tapi ini. Penyusun dapur yang ini. Yang bagian itu. Tidak seperti mencerminkan rumah modern, ya. Tapi mungkin itu sebagai meja makan, ya. Tapi ya, udah lah, ya. Ke sini ada apa? Ini ada pintu, ya. Dan ini adalah akses ke bagian terasnya. Tuh, ya. Teras belakangnya. Oke. Ya. Sepertinya untuk lantai satu nggak ada aneh-aneh. Cukup itu. Ini juga kamar mandi, ya. Kamar mandinya bikinnya kayak gitu, tuh. Oke. Kalau bagus, ya. Oke. Baik. Kita langsung ke atas aja, ya. Di sini ada naik setengah, seperempat. Ini untuk ruang relax, ya. Buat olahraga. Oke. Oke, kelihatan. Ini lebih ke kamar tidurnya, sepertinya. Ini kamar mandi. Ini ruang istirahat, ya. Oke. Ini... Oh, ini kamar tidurnya, ya. Oke. Kamar tidurnya bagus, nih. Boleh. Ukurannya kurang lebih ada 3x3, ya. Sepertinya gue udah menangkap, nih, rumahnya Candyman. Rumahnya Candy, lah, ya. Gue bilang. Tapi di sini ada apa? Tadi gue lupa, nih. Ngecek di sini ada apa. Oh, ini bengkel. Baik. Ya. Nice, ya. Dan gue lihat juga, untuk masalah wallpaper, boleh. Wallpapernya bagus. Merata, gitu. Unsurnya lebih ke bagian biru soft sama putih. Cenderung terang. Oke. Tapi nggak ada salahnya, kita langsung aja masuk ke PKS, ya. Untuk rumah Candyman. Gue panggilnya Candy aja, ya. Di PKS, pendapat, kritik, dan saran. Gue di sini memberikan pendapat dan kritik sesuai dengan rumah yang gue review. Nanti gue akan kasih saran. Sebagai masukan. Sifatnya opsional. Bisa diterima, bisa nggak, ya. Sebelum gue lanjut. Ini dia penampakan overall secara menyeluruh rumah Candyman. Rumah Candy, ya. Udah homestead level 9. Dengan ratingnya 774 ribu, ya. Ada di server Raven Shelter. Kalian lihat tuh penampakan secara menyeluruh ini. Gue scroll. Nah, ya. Kalau kalian mengunjunginya, dia rumahnya ada di camp. Jadi nggak bisa, karena tinggal teleport aja via DM. Oke. Pertama, untuk masalah Candyman, gue udah menangkap bahwa ini konsepnya rumah modern. Dan menurut gue bagus dan cocok, ya. Kalau untuk masalah taman, dengan ada akses, oke. Tapi beberapa mungkin ada yang masih amburadul, tapi nggak terlalu. Tinggal dirapiin aja. Masalah taman sih lebih... Gue suka, karena mungkin dia ngeletakin pohonnya di pinggir. Jadi tidak menutupi si rumah. Nah, itu ya. Ditambah dia sudah married. Jadi, sudahlah. Nah, yang jadi permasalahan pertama dari gue adalah rumah. Rumah memang untuk warna kuning sangat berani. Tapi sebisa mungkin, jangan terlalu ngejreng, karena harus, sebisa mungkin, ada kontrasnya, alias ada penutup. Gimana sih cara bilangnya? Jadi itu warna terang tuh, boleh-boleh aja. Di dalam rumah. Cuman, warna terang itu tidak bisa jomblang banget kelihatannya. Setidaknya ada bagian pembanding yang harus kita tutupi dengan warna gelap. Agar si warna terangnya kelihatan mencolok. Nah, alasan gue beri ini, karena rumah terang untuk versi modern itu biasanya cenderung warna-warna putih. Terus, warna-warna abu terang. Untuk kuning itu jarang. Tapi pun kalau ada, biasanya mereka melengkapi dengan warna coklat. Coklat gelap. Nah, oke, gue setuju nih, ada batu di tengahnya pakai yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Cuman, jangan semuanya dikasih kuning. jadipun kalau misalnya ada pembandingnya warna gelap, contohnya di bagian sebelah kiri, kotak kiri, kalian lihat kan? Nah, gue menyarankan ke Candy, itu dikasih warna gelap coklat mengarah ke kuning. Nanti cari aja. nggak apa-apa beberapa garis lain di rumah warnanya kuning. Cuman, setidaknya, kalaupun pengen rumah dengan konsep warna kuning, jangan dominan kuning. Tapi cari warna-warna yang sejuk di mata. Jadi, bisa meredam warna colok. Apa istilahnya ya? Warna yang terlalu menyengat lah. Warna yang apa istilahnya ya? Yang sedikit terlalu merusak pandangan. termasuk kuning. Maksud gue tuh, kalaupun mau dikasih warna kuning, kasih dua warna. Two tone atau three tone lah pokoknya. Jadi kasih warna mungkin coklat terang, coklat gelap, atau beige, beige, kayak krem. Itu akan masih sebangsa warna-warna campuran. Kasih kuning, baru kuning. Nah, nanti baru rumahnya bernuansa kuning. Nah, itu dia. Bukan kuning yang menyeluruh. Penempatan ini, wallpaper ini udah bagus. Teman, coba diratakan lagi. Nanti pun kalau misalnya udah, coba deh, perbandingkan. Nah, akan beda rumah dengan nuansa kuning dengan rumah yang terlalu banyak dicat kuning. Itu ya. Itu satu. Kalaupun mau ada nuansa kuning, pagar ini cukup dinaikin sampai level 3 kalau nggak salah. Bukan sampai level 4. Level 4 tuh udah warna coklat pudar. Kalau level 3 itu kalau nggak salah coklat terang. Arah ke orange. Nah, itu melengkapi tuh. Jadi, ada kalanya kita naikin sampai level 4. Ada kalanya untuk beberapa item dengan, kalau menurut gue ya, pribadi gue, warnanya cukup di warna-warna di level 3. Karena modelnya coklat terang tadi ya, orange. Jalan satunya pagang. Dan tiang. Oke. Untuk rumah modern, ini bagus. Cuman, masalahnya sekali lagi ada di dalam. Konsepnya udah oke, tapi masalahnya furniturnya jarang. Jadi, kayak tidak terkesan padat gitu rumahnya. Dan rumahnya memang besar. Besar ya. Cuma masalahnya karena terlalu besar itu bikin suasananya jadi hampa ya. Nah, itu gue istilahnya masih merasakan, masih mendapati beberapa temen kita bikin rumah di undown gitu. Nah, dengan ruangan sebesar ini hanya di sudut aja tempat duduknya. Udah di sini mah kosong. At least, kalaupun misalnya nih Candy mau kasih di sini ruang keluarga gitu. Kasihnya pas di tengah-tengah. Jadi si ruangan itu terkesan full. Jangan mojok. Kalaupun memang pengen mojok, kasih di sini karpet. Cari di sini tanaman. Pasal kayak tanaman agak rame gitu. Nah, kasih tempat penyimpanan yang hidung gue gatel lagi. Yang ada TV-nya. Pakai TV. Taruh di sini TV. Karena furniture banyak. lengkapi kayak cari apa kayak gitu. Jangan terlalu hampa ini kesannya. Terlalu mojok. Kalaupun memang hanya ada segitu furniture-nya, rumahnya dibikin lebih minimalis, lebih padat gitu. Jangan terlalu sampai ambisius semua lahan dipakai buat rumah. Sisain aja. Menandakan rumah besar itu tidak mesti semua lahan itu dipakai. Ada kalanya rumah itu memang cukup pasnya aja. tapi bisa bikin besar karena dia tinggi. Naikin ke atas. Atau bikin seolah-olah bagian eksteriornya lebih agak lebay sedikit. Ya. Untuk masalah, nah ini TV nih. TV-nya banyakin aja. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Terus, untuk masalah dapur, coba cari di internet. Untuk penataan dapur ya. Jadi, kalau ditata dapur kayaknya coba dikaji lagi. Penataan dapur kayaknya bukan kayak gini. Ada westafel juga. Westafel yang kecil ada. Bukan westafel yang besar. Ini lebih ke arah kamar mandi. Westafelnya jadi gak cocok buat dibasukin ke dapur. Ya. Nah ini satu lagi nih, kamar mandi. Kamar mandi, kalaupun pengen, ini gue haki nih, ini nuansanya antara biru, hijau, toska atau kayak mana. Jangan semuanya. Jangan semuanya. Minimal ada kontras sewarna antara mau dikasih putih atau dinding keramik atau bata putih ada, bata putih ada. Nah itu kasih itu. Baru kelihatan kamar mandi bernuansa hijau. Nah itu ya. Bukan semuanya dipatok hijau, potos kayak gitu. Terus di sekat-sekat gini gak usah ilangin. Segitiga-segitiga ini ilangin. Gak ada. Gak ada kamar mandi yang begini. Gak ada kamar mandi yang begini. Oke. Terus untuk yang tangga, rumahnya besar tangganya ini. Itu sebisa mungkin ganti. Tangganya ganti tangga yang biasa aja. Jangan tangga yang ini. Kalau yang untuk naik setengah-setengah seperempat itu oke lah. Kalau untuk tempat tidur mungkin yang eksklusif yang tadi ya. Cuma kecil. Ukuran 3x3. Besarin lagi 4x4 lah. Ini juga nih. Dan ini juga nih ya. yang atasnya gak cocok. Ya. Ini diganti nih. Bukan ini. Di bagian depan juga terlalu polos. Kasih kayak eksteriornya agak lebih aneh dikit. Ya. Karena dinding seperti ini kalau hanya 2 kaca situ. Itu terkesan rumahnya ya modernnya agak nanggung. Ya. At least kayak gitu. Untuk candy ya. Jadi so far dari gue untuk candy pertama secara logik ini approve. Oke. Untuk harmoni masih still good. Untuk fantasy ini oke. Approve. Untuk art ini good ya. Masih banyak orang beberapa yang gue lihat masih pakai konsep model-model kayak gini. Tapi setidaknya dengan review seperti ini bisa memberikan informasi lah. Sebisa mungkin kalau bikin rumah ya pendapat gue pribadi dan melihat realnya. Ada keterkaitan model rumah yang real itu bisa kita bikin di game. Terus pewarnaan kontras melihat keserasian keselarasan itu juga diperhatiin. Setidaknya itu juga buat pembelajaran buat gue terutama melihat rumah ataupun gue nanti bikin siapa tau nanti gue bisa sharing setidaknya mana baik mana enggak mana cocok mana enggak gitu ya. Mana setidaknya maksud gue ini mana enggak gitu ya. Jadi gue untuk candy gue kasih nilai 8,5 dengan term and condition dari 10 ya. Semoga ini bisa menjadi masukan semoga ini bisa menjadi opsional pilihan buat candy atau buat kalian yang sedang bikin rumah dan beberapa hal itu sifatnya tidak wajib at least itu juga pendapat gue yang siapa tau gue harap itu bisa menjadi ya istilahnya perintilan-perintilan kecil lah dari hasil karya kalian yang setidaknya ini yang membuat kalian happy ya why not ya setidaknya itulah dari gue mungkin sekian dulu dari YouTube terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat ya subscribe channel YouTube terus selalu mendukung buat kalian yang udah terima kasih banyak ya sampai ketemu di video selanjutnya YouTube pamit dadah